Intro Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-72. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyataan dan merindunganmu pada kami sepanjang hari ini selama kami beraktivitas. Malam ini kami hendak membaca firmanmu. Kainya Bapak bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini terambil dari Satu Raja-Raja Sembilan hingga Satu Raja-Raja Pasal yang ke-11. Dengan tema Menukar Reputasi. Satu Raja-Raja Sembilan ayat yang pertama. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Kibion. Firman Tuhan kepadanya telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kehadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan menegukan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan tertus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuperikan kepadamu, dan pergi beribadat kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi rerun Tuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan ala mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Beberapa usaha Raja Salomo, setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana Raja, Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanabor, dan emas, sebanyak yang dikendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo menerikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku. Maka orang menyebutkannya tanah kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada Raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja, dan Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hasor, Megiddo, dan Geser. Sebab Firaun, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang rodi yang dikerahkan di Ben Horon Hilir, di Baal, di Tamar, di Padanggurun yang ada di negeri Heuda. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Hed, orang Feria, orang Hewi, dan orang Hebus, yang tidak termasuk orang Israel, yaitu mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak rodi, demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit pegawai pembesar perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo, 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. Tiga kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mesbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Teberau, di Tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hira mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Kunjungan Ratu Negeri Sheba Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan untah-untah yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu. Bagi Raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tersenganglah Ratu itu. Dan ia berkata kepada Raja, Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebih kabar yang kudengar. Berbagialah para istrimu, berbagialah para pegawai-mu ini yang selalu mengelayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada Raja 120 talen takmas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomu itu. Lagi pula, kapal-kapal hiram yang mengangkut emas dari ofir, membawa dari ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana Raja. Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomu memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomu. Lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Penghasilan Salomu dan kekayaannya. Ada pun emas yang dibawa kepada Salomu dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua Raja Arab dan Bupati-Bupati Negeri itu. Raja Salomu membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Dan ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. Tiga mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu Raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga Raja membuat tata besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tata itu enam tingkatnya. Dan tata itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa. Sedang dua belakang singa berdiri di atas ke enam tingkat itu sebelah menyerbelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomu dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomu. Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal tarsis bergabung dengan kapal-kapal hiram. Dan sekali tiga tahun kapal-kapal tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading. Juga kera dan burung merah. Raja Salomu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi beriktirar menghadap Salomu untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh palah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya. Yaitu barang-barang perak dan barang-barang emas. Pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Salomu mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda. Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomu didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Sodagar-sodagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Muab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berhiman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ala-ala mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alahnya, seperti daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi Orang Sidon, dan mengikuti Milkom, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, Dewa Kejijikan Sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ala-ala mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan ala Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti ala-ala lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berhubungan Tuhan kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu, ya ini engkau tidak berpegang pada keperjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena daud ayahmu. Dari tangan anakmulah, aku akan mengoyakannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Lawan-lawan Salomo Kemudian Tuhan menbangkitkan seorang lawan Salomo, yakni hadat orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah daud memukul kalah orang Edom, maka panglima Yuhab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Enam bulan lamanya Yuhab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi hadat melakirkan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun hadat itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada hadat, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadat demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Taspenes. Lalu adik Tehpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tehpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar hadat di Mesir, dan Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yob sudah mati juga, maka berkatalah hadat kepada Firaun, Biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, Biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Reson bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuanya, yakni Hadadeser, Raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Reson menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel, dan menjadi raja orang Aram. Juga Yerubiam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Seroa, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerubiam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah ia mengawasi semua pekerjaan wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerubiam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahiyah, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berserubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahiyah memegang kain baru yang di badannya, lalu mengkoyakannya menjadi dua belas koyakan. Dan ia berkata kepada Yerubiam, Ambillah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu sepuluh suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku, dan sujud menyembah kepada Asyitoret, Dewi orang Sidon, kepada Kamos ala orang Muab, dan kepada Milkom ala Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan ia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih, dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah, aku akan mengambil kerajaan itu, dan akan memberikannya kepadamu, ya ini sepuluh suku, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Jerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau meninggalkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di hadapanku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo beriktiar membunuh Yerubiam. Tetapi Yerubiam bangkit dan melarikan diri ke Mesir. Pada sisak orang jahat Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo, dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel, ialah empat puluh tahun. Kemudian Salomo mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabiam anaknya menjadi raja menghentikan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Menukar Reputasi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya reputasi. Reputasi adalah opini umum yang dimiliki tentang seseorang. Jika ada yang meminta Anda menggambarkan setiap teman Anda dalam satu kalimat, deskripsi Anda adalah reputasi orang tersebut. Opini itu berdasarkan kualitas karakter, sikap, dan perkataan orang tersebut. Jika Anda punya reputasi yang buruk, Anda dapat berusaha berpura-pura, punya reputasi yang baik. Namun itu adalah hal yang sulit, karena cepat atau lambat tindakan dan kata-kata Anda akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jika Anda ingin orang berpikir bahwa Anda adalah seorang yang penuh belas kasihan, tetapi Anda membicarakan orang lain di belakang mereka, atau Anda bertindak tidak peduli, Anda tidak akan mendapat reputasi sebagai seorang yang punya belas kasihan. Anda dapat mengganti reputasi yang buruk. Akan sulit, tetapi hal itu bisa dilakukan. Ketika orang-orang melihat tindakan, kata-kata, dan sikap yang konsisten dari Anda, mereka akan mulai melihat Anda dengan pandangan yang baru. Ibu bapak jemaah yang terkasih dalam Tuhan Yesus, reputasi Salomo terkenal secara luas. Satu Raja-Raja Pasal 10 mencatat bahwa Ratu Sheba mengunjungi Salomo karena mendengar reputasinya. Dikatakan pada kita bahwa Salomo mendapatkan reputasinya tersebut karena Tuhan. Dalam Satu Raja-Raja 11, perubahan terjadi. Salomo hidup terlepas dari Tuhan. Ia mulai menaruh kepercayaan yang lebih besar pada pemikirannya sendiri. Sementara perubahan terjadi, reputasi Salomo pun berubah. Tidak lama setelah itu ia dikenal karena hidupnya yang penuh dengan dosa. Satu Raja-Raja 11 ayat 1. Bagaimana reputasi Anda? Apa yang dinyatakan oleh tindakan, sikap, dan kata-kata Anda? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami rindu memiliki kata-kata, tindakan, dan sikap yang menunjukkan bahwa kami ini adalah umatmu. Tolong kami untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh membuktikan reputasi kami sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya hati takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu terpancar dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, dalam sikap kami. Mohon Tuhan memimpin kami semuanya. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam ini. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam.